Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para mama cantik fans Sabra cinta apa kabar Semoga kalian tetap dalam keadaan Sehat wa afiat ya guys Berjumpa lagi ya dengan Mimin Tentunya di channel ini Channel yang memberikan berita terpopuler Seputar kehidupan Heiko Pandor Peton dan Rangga Azog Yang pastinya selalu bikin mama cantik Jadi terpesona karena keromantisan mereka berdua Kabar berita kali ini Heiko dan Azog Kian gencar unggah kebersamaan mereka Apakah Ini bertanda jika mereka akan Segera menuju pelaminan awal Tahun 2021 nanti Tapi sebelum Membahas lebih lanjut Bagi kalian yang baru saja Menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya guys Heiko dan Azog sebelumnya Sempat rehat shooting Hampir 2 minggu lamanya nih guys Otomatis Azog sama Heiko tuh gak ketemu Dalam beberapa Dalam waktu yang cukup lama nih Nah setelah sekian lama Akhirnya mereka comeback Di Samudera Cinta nih guys Kembalinya Heiko dan Azog Tentunya membuat para fans senang Apalagi sinetron Samudera Cinta Sudah memasuki Angka 400 episode Tentunya untuk mencapai 400 episode tersebut Bukanlah hal yang mudah Ditambah naiknya Naik turunnya Rating Samudera Cinta Apalagi kalau Heiko Penderpeken dan Rangka Azog Selaku pemeran utama Rehat shooting Sebelumnya Tapi sekarang Jangan khawatir ya guys Pasalnya mereka berdua Sudah kembali Dan tentunya Dengan membawa Konflik baru Di sinetron Samudera Cinta Bukan hanya di sinetron Azog dan Heiko juga kini Semakin menunjukkan Bahwa mereka berdua Memiliki hubungan spesial Biasanya Rangka Azog jarang Membuat instastory Namun Kini Azog Sering membuat Instastory bersama Kekasihnya Yanni Heiko Penderpeken Mereka berdua juga Kini lebih sering Berduaan Di balik layar Sinetron Bahkan mereka Berdua juga Kompak Momong Mentari Yang berperan Sebagai anak mereka Di Berdua di Samudera Cinta Nah guys Sebagai mana Menurut kalian Jangan lupa Untuk tulis Komentar kalian Di kolom komentar Ya guys Dan Neng Mimin Pamit dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh